Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillahi amabadu pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan sebagaimana pemirsa seperti biasanya di acara kisah teladan ini kita akan menceritakan sosok dari kepahlawanan-kepahlawanan dari orang-orang terdahulu dimana semoga saja setelah kita mendengarkan kisah-kisah dari kepahlawanan orang-orang terdahulu kita mendapatkan sebuah pelajaran dari kisah tersebut dan semoga saja kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dicermin kita dari kisah tersebut keimanan mereka sangat luar biasa mereka gak takut mati mereka gak takut akan apa ya pedang-pedang itu nyasar ke badan-badan mereka mereka gak takut bahkan mereka bertekad dimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan mulia karena yang nama si menungso itu manusia itu itu gak ada yang kekal pasti akan mati pasti bakalan diampiri sama malaikat maut sampai nabi sendiri nabi kita rasulullah s.a.w. itu juga meninggal pada jendela manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan makanya gimana caranya supaya keimanan-keimanan yang kokoh mereka itu dengan kita mendengarkan kisah keimanan mereka kita akan mendapatkan sebuah motivasi keimanan mereka itu bagaimana kita tularkan di diri kita makanya disempatan kali ini kita akan kembali menceritakan tentang sosok sahabat yang mulia kisah antara Salamah bin Qais dengan Amirul Muminin Mumar bin Khattab di episode yang lalu kita telah bercerita bahwasannya Amirul Muminin mengirimkan tentara yang dipimpin oleh seorang Salamah bin Qais untuk menaklukkan kota Al-Ahwaz dan pemirsa yang terahmati Allah s.w.t akhirnya singkat cerita di episode yang lalu udah kita ceritakan bagaimana koronologinya dan akhirnya benar Al-Ahwaz pun dengan medannya yang terjal melewati gunung perbukitan lembah dengan hewan-hewan yang berpisah ular kalau jengking kalau kelabang bisa ditanya atau hewan-hewan yang agak-agak menakutkan sedikit tapi gak berpisah ya ada semuanya ditaklukkan dan pemirsa yang terahmati Allah s.w.t akhirnya kemenangan pun diraih oleh kaum muslimin berkat kegigihan mereka berkat pertolongan Allah s.w.t dan tentunya pemirsa berkat kepemimpinan dari seorang yang memiliki keimanan yang sangat luar biasa sosok sahabat nabi yaitu Salamah bin Makhais nah pemirsa yang terahmati Allah s.w.t kita lanjutin kembali ceritanya setelah kemenangan mereka pun mendapatkan harta-harta rampasan perang nah diantara harta rampasan perang tersebut pemirsa ketika bertumpu harta rampasan perang tersebut tampaklah dihadapan Salamah bin Makhais yaitu sebuah perihkota perhiasan ketika dibuka masya Allah isinya luar biasa pemirsa kayak ada apa gitu ya meling-meling gitu perhiasan yang sangat indah kayak butiran-butiran yang wah cantik lah meling-meling gitu harganya gak usah ditanya kalau saya pun kayaknya gak sanggup beli dulu perhiasan yang sangat luar biasa bukan batu aki enggak dia kayak batu-batu gitulah kayak apa ya kayak berlian kristal harganya pun gak usah ditanya mohon jadi Salamah bin Makhais itu berpikir ya Allah aku Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin disini sementara di ibu kota di Madinah kondisi dari kaum muslimin ya bahkan kondisi dari Amruminin itu kalau kita lihat kalau kita lihat kayaknya dibandingkan sama gubernur-gubernur jaman sekarang ini nih jaman kita ini itu jauh lah jadi pemirsa Salamah bin Makhais mengambil inisiatif dan berdiskusi dengan bala tentaranya hei pasukanku sini dulu gimana menurut kalian kalau nih perhiasan ini nih itu kita hadiahkan kepada Amirul Makhais ini toh kalau kita bagi-bagikan untuk kalian ini ini gak bermanfaat sama kalian tapi gak cukup karena perhiasannya gak sebanyak tentara kita gimana menurut kalian kalau ini kita hadiahkan untuk Amirul Makhais gak usah kita bagi bagian untuk kita yang kita itu lain lagi karena sih banyak lagi nih gundimahnya gimana kemudian kata tentara-tentara yang lainnya oh gak apa-apa gak apa-apa jenderal silahkan silahkan bagikan aja kita kasih hadiah untuk Amirul Makhais yang telah mengutus kita disini yang telah mendoakan kita agar kiranya kita bisa berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla kita berikan hadiah untuk dia oke maka dipanggil lah seseorang laki-laki yang satu suku dengan Salama bin Makhais hey ya rajul ntar kue rini 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 come here come here ini tak kasih bekal tak kasih duit nah nanti kue bawa ya sampen bawa budakmu temenmu beli onta bawa ini perhiasan berikan kepada Amirul Minin pastikan ini sampai di tangan Amirul Minin kalian berdua berangkat dan berikan juga kabar gembira kepada kaum muslimin dan Amirul Minin di bukota Madinah bahwasannya kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Al-Ahwaz dan ini adalah sebuah hadiah yang kami persembahkan untuk Amirul Minin Amirul Minin Amirul Minin akhirnya pemuda tadi pun beranjak untuk melaksanakan titah atau melaksanakan perintah dari Sang Jenderal dia pun menuju perjalanan menuju sebuah kota yaitu ibu kota kaum muslimin yaitu Madinah ketika itu Amirul Minin Bagaimana kisah kelanjutannya Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang mau lewat berikutnya jangan kemana-mana Sampai jumpa Wamirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih bercerita mengisahkan tentang sosok sahabat yang mulia yaitu kisah Amirul Minin yang tadi telah mengutus seorang Salam bin Muqais untuk melakukan kota Al-Ahwaz dan ketika sudah ditaklukkan maka Al-Ahwaz pun mengirimkan salah seorang dari sukunya untuk mengirimkan sebuah berita gembira kemenangan kaum muslimin sekaligus memberikan sebuah hadiah untuk Amirul Minin Umar ibn Khattab dan Amirsa akhirnya dia pun berangkat utusan dari Salam bin Muqais tadi pun berangkat dan menuju ke Madinah dan bertemulah dengan Amirul Muminin pas melihat Amirul Muminin ketika itu sedang menancapkan apa namanya tombaknya tancapin dah tancap kemudian Amirul Muminin bersender di tombaknya tersebut kalau kata apa tadi pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala kata utusan tadi laki-laki tadi itu kayak seorang pengembala pengembala kayak gitu tukang angon apa namanya angon kambing angon ontah di zaman itu bawa tombak bawa kayu kemudian nanti ditancapin kayunya ke tanah duduk sambil memperhatikan domba-dombanya kambing-kambingnya wadus-wadusnya pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala wah Amirul Muminin kayunya nih rupanya sederhana banget kemudian tak lama kemudian dia pun memanggil buddhanya yang bernama Yerva eh Yerva sini yuk 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 bantuin yuk yuk ini kita suguhkan makanan untuk kaum muslimin nih dia sambil berkeliling di nampan-nampan kaum muslimin ya kemudian mempentingkan Yerva eh Yerva tengok-tengok itu itu digandum-gandum mereka itu itu belum ada apanya itu kuahnya tambahin lagi kuahnya eh daging-dagingnya tambahin tambahin itu ha makanan kenyang-kenyang 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 ayo kayak kita gitu lah jamu makan orang gitu ya kan minumnya ya Rapa kasih kasih gitu eh itu dagingnya udah habis itu kasih lagi kasih minyaknya lagi wah gitulah subuhannya luar biasa sampai ketika utusan tadi datang pun dipanggilan juga ayo sini 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 ikut bareh sana duduk sana duduk sana ayo mari mari makan ikut mari masya Allah amirul mu'minin menyajikan makanan untuk kaum muslimin luar biasa istilahnya tuh ya ini ada presiden gitu kan jamu makan orang-orang rakyatnya dia langsung yang nyuguhin bersama tentarnya bersama adjudannya luar biasa gak biasa amirul mu'minin umar ibn khotob yang terkenal sangar begitu baiknya repot-repotin dia ya untuk menyuguhkan makanan luar biasa nah jadi pemirsa yang ramah Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kan akhirnya setelah selesai dia menjamu kaum muslimin akhirnya dia pun pulang nah pas pulang dibuntuti diikuti sama anu tadi utusan dari salamah binongkohis unu 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 tau lah amirul mu'minin ini lagi dibuntuti ini ganteng ah ayo 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 masuk ke rumah ayo wah masuk ke rumah kemudian ini tamu nih kan digelar lah sebuah kayak karpet terbuat dari kulit gitu yang kulitnya kulit biasa aja tuh dah digelar kemudian amir u'minin pun mengambil sebuah bantal dari yang terbuat dari kulit dan diisi serabut saya duduk ya saya ngelirang dan ada dua satu lagi diberikan kepada tamunya raja raja bantal yang ini biasa aja lah duduk aja aku duduk kemudian sebelum ditanya apa perihalnya dipanggil istri dari amirul mu'minin wah istri kebetulan namanya umu umu kulsum umu kulsum bawakan makan siang kemari sekalian juga kita jamu tamu kita ini dalam hati umir makan siang yang mimpin ini apa makan siang yang merumin ini apa spesial kalau tadi yang dibagi-bagikan ke rakyat tadi aja ya kita tahu kayak gitu makanannya kalau di rumahnya kira-kira apa ada roti apa begitu umir seorang drama begitu nyampe datanglah sebuah roti kemudian diatasnya dikasih minyak samin kemudian ada garam yang belum ditumbuk itu aja makanannya ayo mari makan monggo ambilkan minumnya minumnya ini teman-teman kita dibawa minuman itu gelas yang berisi air rendaman gandum pas diminum enak lumayan tapi makannya cuma roti sama garam sama kasih minyak samin itu aja kan gue kayak ingin makan amir lukmin ini pas dimakan pas diminum kan apakah minumannya sama kayak penyakur ya silap mata dites sama dia lebih enak penyakur pak ya memuliakan tamu betul amir lukmin ini masya Allah udah makan kan selesai makan baru ditanya selamat 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 datang selamat datang selamat datang bin qais dan juga selamat datang terhadap putusan selamat bin qais pemirsa yaitu sesungguhnya tentara kaum muslimin telah menang dan dapat menaklukkan al-ahwaz masya Allah alhamdulillah ada sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dilayangkan oleh amir lukminin terhadap utusan dari salam bin qais insya Allah kita akan ceritakan bagaimana kisah kelanjutannya setelah jeda yang melewat berikut ini selamat pomirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok dari kisah bagaimana salam bin qais mengirimkan hadiah kepada amir lukminin nah kemudian tadi udah kita ceritakan utusan dari amir lukminin telah sampai dan telah memberikan kabar gembira kepada amir lukminin ya bawasannya kaum muslimin dapat menaklukkan kota al-ahwaz yang dipimpin oleh salam bin qais maka ketika mendengarkan hal tersebut amir lukminin mengucapkan alhamdulillah masya Allah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memenangkan kaum muslimin kemudian pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala buah pertanyaan dilemparkan kepada seorang laki-laki utusan dari salam bin qais wahai laki-laki wahai pemuda bukannya kamu dari al-ahwaz ya benar dan kamu melewati kaum muslimin dari basrah ya aku melewati basrah kemudian ditanya oleh amir lukminin nah bagaimana keadaan kaum muslimin disana kemudian kata pemuda tersebut alhamdulillah mereka baik-baik saja bagaimana dengan harga-harga disana apakah murah ya alhamdulillah harga-harga di basrah semuanya murah bagaimana daging disana apakah daerah sana daging melimpah karena aku khawatir karena sungguhnya bangsa Arab ini makanan sehari-harinya adalah daging aku khawatir mereka kekurangan pasokan daging disana kemudian apakah kata pemuda tersebut alhamdulillah pasokan daging disana melimpah sampai perekonomian yang ditanya betul-betul alhamdulillah alhamdulillah tapi amir lukminin ketika itu gak nanya BBM disana mahal atau murah enggak karena disitu mungkin belum dibor dulu nah hanya bertanya tentang makanan pokok disana apakah aman dan bagaimana keadaan kau muslimin alhamdulillah kemudian amir lukminin pun melihat sebuah kota yang dibawa oleh utusan dari al-ahwas tadi utusan dari salamah bin khuis yang kala itu sudah mengaklukkan al-ahwas dan tinggal di al-ahwas kemudian mirs yang rahmatis Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kau bawa itu wahai laki-laki wahai pemuda kata amir oh ini amir ini ada hadiah dari salamah bin khuis dan bala tentaranya kemudian apa sih hadiah ini maksudnya pas dibuka Allahuakbar inna lillahi wa inna raj'i'un dilemparkan sama amir menengkele sambil duduk amir u'minin celakalah kamu apa yang telah kamu bawa ini kemudian apa diceritakan amir u'minin ini adalah gunimah yang kami kumpulkan kepada kaum muslimin dan kata salamah bin khuis hai wai bala tentara ku kalau ini dibagikan untuk kalian ini gak berarti apa-apa untuk kalian bagaimana kalau ini batu-batu mutiara ini batu-batu cantik ini perhiasan ini kita hadiahkan kepada amir u'minin dan seluruh kaum muslimin disitu seluruh tentara disitu bersepakat untuk ini diberikan kepadamu enggak ini merusak akhirat nih pergi bawa ini kembalikan kemudian dipanggil budaknya amir u'minin yang bernama si yarpa ini orang gak bener nih pukuli dia dipukuli pukuli dipukul-pukul di pemeriksa indramatullah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah udah dikumpuli semua pergi kamu kembali kamu sama si salam abin khois bilang jangan sempat nih harta datang lagi kalau enggak mau kamu mau salam abin khois akan bermasalah nanti sama aku siap amir u'minin aku taat terhadap perintahmu insyaallah aku akan kembali lagi dan akan aku sampaikan apa yang telah aku dengarkan dari lisanmu maka insyaallah nanti akan kami bagikan disana dan aku meminta satu permohonan terhadap muwai amir u'minin kata utusan tersebut sampaikan utusan sampaikan apa permohonanmu kemudian sesungguhnya kendaraan kami sudah diambil sama budakmu maka berikanlah kami sebuah tunggangan yang bisa kami tunggangi untuk menuju ke al-ahwas eh siapa siapa tadi namamu ya pak sediakan dua ekor unta ambil dari bayi tulmal kaum muslimin berikan untuk dia kamu denger ya utusan kamu denger ya pemuda kalau kamu nanti udah sampai disana unta-unta ini ya kamu berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan jangan kau jual kau berikan disana ke makam muslimin yang membutuhkan dan bawa nih perhiasan ini balik sami nawato akhirnya dia pergi pulang pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala begitu sampai berjumpa dia dengan salamah binungkais waduh salamah lancur aku dah diceritakan kronologi ceritanya udah cepat lah ini dibagikan ini harta-harta ini batu-batu ini perhiasan ini bagikan lah semestinya jangan sempat nanti jadi masalah lagi nanti aku jadi masalah ya sampian juga jadi masalah nanti udah ya cepat bagikan akhirnya cepat dibagi-bagikan nah pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala begitulah kisah dari seorang salamah bin kais yang telah mengirimkan hadiah ya dari gunimah kemenangan kaum muslimin kepada amir dan amir masya Allah dengan kehidupan yang sederhananya ketika harta datang kepadanya dia makin marah murka bahkan memukul orang yang memberikan harta tersebut luar biasa dan jarang sekali kita mendapatkan sosok memimpin seperti seorang amir umir umar jarang sekali dan semoga saja pemirsa dari kisah ini kita bisa menggambarkan bahwasannya sosok memimpin yang hebat adalah yang tidak kalap dengan harta yang bukan mengharapkan ketika dia mengirimkan seseorang maka seorang tersebut menyetorkan menyetorkan hasil kemenangannya untuk dirinya memperkaya diri semoga saja kita mendapatkan pelajaran dari kisah amir umir tersebut semoga saja kita termasuk orang-orang yang dikuatkan hati kita terhadap harta-harta dunia terhadap perhiasan-perhiasan dunia terhadap sesuatu yang bisa merusak akhirat kita amin amin ya rabbal alamin sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat subhanaka allahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh